Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel Dunia Fan News. Perlahan tapi pasti, Malaysia bakal merebut gelar destinasi wisata medis utama di Asia yang selama ini didominasi oleh Singapura. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Malaysia telah mengalami kemajuan pesat di bidang kesehatan. Selain meraih gelar sebagai juara dunia sistem kesehatan terbaik, Malaysia juga sangat serius dalam menjalankan program promosi kampanye wisata medisnya sehingga semakin dikenal oleh publik dunia. Karena selain ditunjang oleh sistem kesehatannya yang canggih, modern, tenaga medisnya yang profesional serta fasi berbahasa Inggris, dan atraksi wisatanya yang menarik juga Malaysia menawarkan biaya perawatan kesehatan yang jauh lebih ekonomis tapi berkualitas internasional. Jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Singapura dan negara-negara maju lainnya yang jauh lebih mahal. Untuk itulah, menurut laporan dari CNN Indonesia, Malaysia nampaknya siap merebut titel pusat wisata medis dari Singapura. Di tahun 2019 yang lalu saja, Menteri Kesehatan Malaysia, Hairi Jamaluddin, dalam konferensi pers virtual mengungkapkan lebih dari 1 juta wisatawan kesehatan melancong ke Malaysia untuk wisata medis. Jumlah ini membuat negara itu membuka program wisata kesehatan yang ditujukan untuk para pelancong dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski masih di rundung pandemi COVID-19, Negeri jiran ini percaya, maksud saya, meski masih di rundung pandemi COVID-19, Negeri jiran Malaysia ini percaya diri bisa menarik minat pelancong yang memang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan. Lebih dari 1,22 juta wisatawan kesehatan yang datang ke Malaysia pada tahun 2019 yang lalu, kata Hairi dalam konferensi pers peluncuran dan blueprint Malaysia Healthcare Travel Industry yang dikelar secara daring pada Senin 1 November 2021. Saat ini, kata dia, ada 120 rumah sakit yang telah bersertifikasi khusus dan disiapkan untuk menangani para pelancong kesehatan itu. Pihaknya mengklaim layanan kesehatan yang akan diberikan dalam program Malaysia Healthcare Travel Industry ini berkualitas tinggi dan sangat ramah untuk para pelancong muslim. Rencananya, Malaysia Healthcare Travel Industry ini akan diterapkan secara menyeluruh pada tahun 2025 mendatang. Saat ini, berbagai persiapan telah dilakukan negara itu agar bisa meningkatkan minat dari para pelancong kesehatan ke Malaysia. Untuk setiap rencana dan aspirasi, kita harus ingat bahwa tujuan akhirnya adalah untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi sistem perawatan kesehatan, kata dia. Hairi Travel yang tengah dikebrak Malaysia ini diklaim memiliki harga yang sangat terjangkau karena harga perawatannya akan diatur oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Pasien juga diklaim tak akan mengalami waktu tunggu yang cukup lama karena program ini ditangani oleh ratusan rumah sakit yang tersebar di negara itu. Para pelancong juga akan diberi akses mudah untuk menikmati Malaysia selama melakukan perjalanan kesehatan. Semoga Malaysia berjaya dalam wisata medisnya, bisa mengumuli Singapura dan negara-negara maju lainnya. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.